Halo saudaraku, saudara mengatakan kami menghormati bunda Maria dan ibu Yesus dan ibu kami Bunda Maria wanita istimewa, kari Allah Bunda Maria juga mendoakan kami, itu intinya Nah, saudara-saudariku yang mendengarkan Viti ini nanti Saya mencoba menunjukkan kepada saudari-saudaraku Bahwa sebenarnya para pendiri protestantisme sangat-sangat menghormati bunda Maria Dan juga membuat tulisan-tulisan untuk menyatakan penghormatan mereka terhadap bunda Maria Namun demikian menjadi pertanyaan bagi kita Di zaman sekarang ini banyak sekali yang mengatasnamakan diri Misalnya Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, Wesley Banyak yang mengatasnamakan diri mereka Namun demikian tidak pernah menganggap ajaran yang mereka buat Atau bahkan mereka tidak pernah mengikuti pengajaran yang mereka buat Yang terkait dengan bunda Maria Justru yang ada adalah mereka membuat pengajaran sendiri Dan berpotensi atau bahkan bisa kita lihat Bertentangan dengan apa yang diajarkan para pendahulu mereka Misalnya apa yang diajarkan oleh Martin Luther Apa yang diajarkan oleh Zwingli Apa yang diajarkan oleh Johannes Calvin Apa yang diajarkan oleh Wesley Itu sangat berbeda dengan apa yang mereka ajarkan pada saat ini Nah sekarang saya bacakan pada Anda beberapa tulisan-tulisan dari pendiri protestant ini Yang pertama Martin Luther Martin Luther hidup tahun 1483 sampai 1546 Dalam bukunya berjudul Walk of Luther volume 11 Aman 319 sampai 320 Mengatakan demikian Sudah menjadi iman kita Bahwa Maria adalah ibu Tuhan dan tetap perawan Kristus kita percaya lahir dari rahim yang tetap sempurna Itu yang disampaikan oleh Martin Luther di dalam bukunya Yang kedua adalah Yang disampaikan oleh Johannes Calvin Johannes Calvin hidup tahun 1509 sampai 1564 Dalam bukunya yang berjudul Sermon on Matthew 1 ayat 22 sampai 25 Yang dipublikasikan pada tahun 1562 Dua tahun sebelum kematiannya Mengatakan demikian Ada orang-orang yang ingin mengartikan dari perikob Matthew 1 ayat 25 Bahwa perawan Maria mempunyai anak-anak selain dari Kristus Putra Allah Dan bahwa Yusuf berhubungan dengannya kemudian Tetapi betapa bodohnya pemikiran seperti ini Sebab penulis Injil tidak bermaksud merekam apa yang terjadi sesudahnya Ia hanya mau menyampaikan dengan jelas Hal ketatan Yusuf Dan untuk menyatakan Bahwa Yusuf telah diyakinkan Bahwa Tuhan lah Yang mengirimkan malaikatnya kepada Maria Yusuf tidak pernah berhubungan dengan Maria Dan selanjutnya Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan sebagai yang sulung Hal ini bukan berarti Bahwa ada anak yang kedua dan ketiga Tetapi karena penulis Injil ingin menyampaikan hak-hak yang lebih tinggi Alkitab menyebutkan hal sulung Baik ada atau tidaknya anak yang kedua Kemudian seorang penulis protestan Bernama Bernard Leming Dalam bukunya berjudul Protestants and Our Lady Pada Januari 1967 Pada halaman 9 Mengutip tulisan dari Johannes Calvin Dan mengatakan demikian Johannes Calvin bahkan mengecam Helvidius Yang mengatakan bahwa Maria mempunyai banyak anak Ini sesuatu yang dipertanyakan Helvidius ini hidup pada abad keempat Sementara Johannes Calvin hidup pada sekitar abad ke-17 Pertanyaannya Kok begitu Gegabahnya Atau bisa dikatakan Kok begitu semangatnya Johannes Calvin ini Menentang Helvidius Yang sudah wafat Dan hidupnya pada abad ke-4 Dia menentang ajaran Helvidius Yang mengajarkan bahwa Bunda Maria mempunyai banyak anak Helvidius ini Bapak Ibu Merupakan lawan debat dari Santo Hieronimus Pada abad ke-4 Mereka memperdebatkan mengenai Pengajaran Helvidius Yang mengutip pengajaran Anti-Dikomarianisme Yang menghina Bunda Maria Dan juga mengajarkan bahwa Bunda Maria memiliki banyak sekali anak Padahal Santo Papias di dalam fragment Papias Menyampaikan kepada kita Saudara-saudara Yesus yang dimaksud di dalam kitab suci itu adalah Anak dari tantenya Anak dari tantenya Bapak Ibu Yang bernama Maria istri Cleopas Dan Maria Salome istri Zebedeus Jadi saudara-saudara sepupu Bukan saudara-saudara kandung Kemudian kita mengutip tulisan dari pendiri gereja protestan lainnya Seperti Ulrich Zwingli Yang hidup tahun 1484-1531 Di dalam bukunya yang berjudul Zwingli Opera Mengatakan demikian Saya yakin dan percaya Bahwa Maria Sesuai dengan perkataan Injil Sebagai perawan murni Melahirkan putra Allah Dan pada saat melahirkan Dan sesudahnya Selalu tetap murni dan tetap perawan Kemudian kita mengutip juga Apa yang ditulis dalam bukunya Oleh John Wesley John Wesley hidup tahun 1703-1709 Mengatakan demikian Saya percaya 1749 Nah bapak ibu saudara-saudariku Kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Youtube Maupun di TikTok Banyak pendeta-pendeta Yang kemudian menyerang Tentang keimanan kita Tentang Bunda Maria Seharusnya Seharusnya Sebelum mereka menyerang Tentang keimanan kita Kepada Bunda Maria Pertama-tama Mereka harus membantah Terlebih dahulu Ajaran-ajaran Dari pendahulu mereka Yang mendirikan Aliran-aliran protestan Misalnya reformit Misalnya luteran Mereka pertama-tama Harus membantah Dan mematahkan Argumentasi Dari pendiri Gereja mereka Sebelum mereka Berbicara Tentang keimanan Katolik itu Menurut saya Itu sesuatu Yang mubazir Ketika mereka Pertama-tama Menyerang Gereja Katolik Tentang pengajaran Tentang Bunda Maria Seharusnya Yang mereka Lakukan adalah Mereka harus Bisa membuktikan Bahwa mereka Mereka bisa Membantah Apa yang diajarkan Oleh Martin Luther Tentang Bunda Maria Bahwa mereka Bisa membantah Apa yang diajarkan Oleh Johannes Calvin Tentang Bunda Maria Bahwa mereka Bisa membantah Apa yang Diajarkan oleh Zwingli dan Wesley Tentang Bunda Maria Bukannya sibuk Untuk membantah Tentang keimanan Katolik Itu sesuatu Yang mubazir Mereka bantah dulu Ini pendiri-pendiri Gereja mereka ini Pendiri awal Gereja mereka ini Yang harus mereka bantah Nah ini adalah PR ya Atau tugas Bagi pendeta Muriwali Pendeta Mel Atok Pendeta Esra Soru Pendeta Gilbert Pendeta Weli Atau pendeta-pendeta lain Yang juga Membantah Ajaran tentang Bunda Maria ini Tentang kemudian Tentang kemudian Tentang kemudian Tentang kemudian